Intro Pemirsa warga Jakarta antusias untuk mendapatkan vaksin COVID-19 Sangkin antusiasnya, warga rela antri dari jam 3 pagi untuk mendapatkan nomor antrian Ratusan warga Jakarta mengantri untuk mengambil nomor pendaftaran untuk vaksin COVID-19 Warga mengantri mulai pukul 3 dini hari di SMA Negeri 22 Jakarta Petugas pun sempat kebingungan karena belum menyiapkan nomor antrian Apalagi warga datang pukul 3 dini hari Sayangnya antusiasmi warga untuk vaksin ini tidak dibarangi dengan kesadaran akan protokol kesehatan Warga mengaku mengantri dari pagi agar bisa mendapatkan jatah vaksin Nomor antrian akan digunakan warga untuk mendapatkan subtilikan vaksin COVID-19 jenis Sinovac Ratusan orang tua dan anak-anak di Purwokerto, Jawa Tengah berebut vaksin Sinovac Sejumlah orang tua murid berebut vaksin agar anaknya bisa sekolah tetap muka Ratusan orang tua dan anak-anak berebut masuk ke dalam gedung auditorium Universitas Jendral Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah Untuk vaksinasi Mereka sudah antri cukup lama, namun tidak ada petugas yang berjaga di pintu masuk Sehingga mereka berebut masuk karena takut kehabisan vaksin Sinovac Para orang tua mendaftarkan anak-anaknya yang masih bersekolah Karena pihak dinas pendidikan Kabupaten Banyumas sudah melakukan pembelajaran tetap muka Sementara pihak pemerintah Kabupaten setempat sendiri Belum menyelenggarakan vaksinasi khusus untuk siswa sekolah di Purwokerto Meski sempat terjadi kekisruhan, namun pelaksanaan vaksinasi akhirnya bisa berjalan dengan lancar Dengan pencapaian kuota per hari 1.200 orang Sementara target vaksinasi ini selama 20 hari untuk mencapai 16.000 peserta vaksin Viral di media sosial, ratusan siswa abai protokol kesehatan Mereka berkerumun tanpa jarak saat acara sekolah di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara Ratusan siswa berkerumun dan abai protokol kesehatan Dalam acara yang digelar di sekolah SMK Negeri 3 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara Yang viral di media sosial Walau menggunakan masker, namun siswa dan guru-guru di dalam video berkerumun tanpa jarak saat acara berlangsung Setelah dikonfirmasi ke pihak sekolah, kegiatan berlangsung akhir pekan lalu Saat itu sekolah tengah melakukan acara penyambutan anggota Paski Braka Pihak sekolah membenarkan adanya kerumunan siswa karena eforia siswa yang menyambut rekan mereka yang baru pulang dari Jakarta Sebagai anggota Paski Braka Nasional Karena kemarin itu kami sudah setting, pada saat datang Paski Braka Nasional siswa kami atas nama Ainun Jaria Ismail Itu kami cuma ngatur siswa seperti pagar ayu yang berjarak, itu saya kira bisa kita lihat sendiri Cuma pada saat di lapangan, setelah anak-anak melihat Ainun masuk, itu secara spontanitas eforialnya langsung keluar semua Sementara itu pihak Satgas COVID-19 Kota Baubau menyatakan telah melihat video tersebut Dan memang terjadi eforio penyambutan Namun terdapat pelanggaran protokol kesehatan Kegembiraan sekolahnya, mereka menyambut itu pasukan penggembar bendera nasional itu Saya lihat memang di videonya, memang semua sudah standar protokol kesehatan, masker rata-rata Cuma jaraknya memang, jaraknya mereka turun beli ke dekatan di dalam video itu Itu memang sudah tidak memenuhi anjuran Pihak Satgas akan menindak lanjuti pelanggaran protokol kesehatan dengan mendatangi sekolah SMK Negeri 3 Baubau Untuk beri teguran, agar sekolah yang bersangkutan bisa lebih memperhatikan protokol kesehatan Dari kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Ainyus melaporkan Di basah PPKM Level 3, Taman Kanak-kanak Nurni Haruni menggelar pembelajaran tetap muka Demi mencegah penularan COVID-19, selain setiap murid wajib menerapkan prokes Setiap guru juga telah menjalani vaksinasi Seiring dengan menurunnya angka COVID-19 di ibu kota, sekolah di wilayah DKI Jakarta Mulai menggelar pembelajaran tetap muka Salah satunya adalah TK Nurni Haruni Pasar Minggu, Jakarta Selatan Proses pembelajaran di TK Nurni menerapkan kapasitas maksimal 50% murid di setiap kelas Setiap murid yang datang dan sebelum pulang diwajibkan mencuci tangan dan mengecek suhu tubuh Saat pembelajaran berlangsung, semua murid juga wajib menjaga jarak PTM dilakukan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat Selain hari itu, pihak sekolah melakukan sterilisasi dengan menyemprotkan disinfektan ke setiap sudut lingkungan sekolah Selama masa pandemi ini, sebenarnya lebih untuk fisiknya anak dulu yang dikuatkan Jadi dia makan makanan bergizi, terus minum vitamin, dan dia dimantapkan dulu Disiapkan dulu untuk selama menjalani sekolah masa pandemi ini Dia tidak boleh mencopot masker, memakai double mask, terus selalu cuci tangan Jadi maksudnya progres 5Mnya dijalankan gitu Cuman ya maksud saya, apa ya Sudah cukup lah menurut saya selama ini Kalau bisa sih sebenarnya saya berharapnya dengan adanya sekolah tetap meka ini Nanti ke depannya vaksin untuk 12 tahun ke bawah itu sudah tersedia gitu Lalu bagaimana antusiasme anak didik di Taman Kanak-Kanak TK Islam Nurni Haruni Sudah bersama kami, ada Louis Ayu disana Selamat siang Louis Bagaimana jalannya pembelajaran tetap muka terbatas hari ini Dan apakah anak-anak senang ketika bertemu dengan teman-temannya? Ya Wilson dan juga pemirsa, betul sekali saat ini saya berada di TK Nurini Di kawasan pejataan Jakarta Selatan Dimana tadi sekitar pukul 9 sampai dengan pukul 10 Anak-anak telah melakukan pembelajaran tetap muka Yang telah dilakukan juga sesuai dengan aturan Gubernur DKI Jakarta Terkait pelonggaran PPKM level 3 Dan Wilson dan juga pemirsa, saya akan menunjukkan kepada pemirsa Terkait kelas-kelas yang digunakan oleh anak-anak di TK Nurini ini Salah satunya yang digunakan adalah Seperti yang ditujukan kameramen kami Ini merupakan salah satu kelas yang digunakan Dimana pada normalnya Jika dalam satu kelas ini hanya diisi oleh sekitar 7 hingga 10 orang Namun pada saat pembelajaran tetap muka di hari ini Tempatnya tadi pagi yang dilakukan Hanya sekitar hanya ada 2 orang saja Tentu dengan jarak dan juga melakukan protokol kesehatan dengan ketat Sebelum masuk ke dalam kelas juga Wilson dan juga pemirsa Para murid ini diwajibkan untuk mencuci tangan Kemudian juga dicek suhu tubuh Dan juga melakukan protokol kesehatan dengan menggunakan masker Saya akan juga menunjukkan kepada Wilson dan juga pemirsa Salah satu ruangan juga yang digunakan Karena dalam satu hari TK Nurini ini dibagi dalam Dalam satu minggu dibagi 3 sesi Dimana pembelajaran tetap muka dilakukan pada hari Senin, Rabu dan Jumat Tempatnya hari ini Ini juga ruangan yang digunakan Hanya ada 2 kursi Untuk murid TK di sekolah ini Tentunya dengan protokol kesehatan juga Dan untuk menanyakan lebih jelasnya lagi Di sini sudah ada Ibu Kepala Sekolah Selamat siang Ibu Selamat siang Selamat siang Seperti protokol kesehatan Tentunya dari awal masuk Sudah diperiksa untuk Kita mintakan dulu surat Tanda persetujuan tetap muka Kemudian Lalu diantar ke untuk cuci tangan Dan Cek suhu tubuh Tentunya dengan memakai masker Kemudian masuk juga dengan Dituntun dengan Maksudnya di Ke kelas diantar Dan dimasuk Ke ruangan kelas Biasanya kita satu kelas ini Hanya maksimal 5 anak Tapi untuk menjaga Dengan keadaan ruangan seperti ini Kelas ini hanya ada 2 kelas Dengan jarak minimal Satu setengah meter Menyesuaikan dengan kapasitas Dan juga ukuran ruangan kelas Begitu ya Ibu ya Tadi menarik Ibu terkait Dengan setelah pembelajaran kelas Anak-anak yang belajar di sini Kemudian diantarkan Pulang langsung diantarkan ke orang tua Seperti itu ya Ibu untuk penerapannya Iya benar Jadi orang tua langsung jemput Langsung setelah keluar dari sekolah Kita cuci tangan kembali Lalu dijemput orang tua langsung pulang Jadi tidak ada Ngobrol-ngobrol atau pokoknya langsung pulang Ya Terkait Pihak dari guru-gurunya sendiri Seperti apa Ibu untuk penerapannya? Ya Guru-guru pertama kita sudah vaksin semua ya Mudah-mudahan dengan adanya Tatap muka terbatas ini Sekolah juga lebih Maju ya Maksudnya gitu Dan anak-anak juga Anak-anak TK Juga bisa tetap bersosialisasi Walaupun dengan prokes Gitu aja Baik terima kasih Ibu atas waktunya Terima kasih Ya demikian Wilson diharapkan juga Tadi beberapa orang tua murid juga berharap bahwa Anak usia di bawah 12 tahun Termasuk anak-anak TK ini Berharap untuk dapat segera divaksinasi juga Wilson Terima kasih Louis atas laporan Anda Selamat bertugas kembali Pemirsa selama pembelajaran tetap muka terbatas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menyediakan 70 bus sekolah Dengan 33 rute Bus sekolah beroperasi dengan menerapkan prokes ketat Dan kapasitas dibatasi Maksimal 50% Unit pengelola angkutan sekolah Dinas Perhubungan DKI Jakarta Kembali mengoperasikan armada bus sekolah gratis Untuk antar dan jemput pelajar Di masa pembelajaran tetap muka 70 armada bus Yang beroperasi sejak pukul Setengah 6 pagi Dibagi menjadi 2 rute 20 rute reguler Dan 13 rute zonasi Demi mencegah penyebaran COVID-19 Sebelum melayani antar jemput pelajar Bus sekolah terlebih dahulu disemprot cairan disinfektan Selain itu kapasitas bus sekolah pun Dipatasi maksimal 50% penumpang Untuk kapasitas kita menerapkan 50% Kapasitas jadi kalau rata-rata 30 orang dalam 1 bis kurang lebih 15 murid bisa naik ke dalam Jadi untuk vaksin kita tidak menerapkan Jadi siapapun peserta sekolah yang melaksanakan kegiatan PTM boleh menggunakan bis sekolah atau naik ke dalam bis sekolah Tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang sudah kita buat Sebelumnya saat angka COVID di Jakarta meroket Bus sekolah ini sempat digunakan sebagai sarana transportasi tenaga kesehatan untuk penanganan COVID-19 Setelah kasus COVID-19 mengalami penurunan Bus sekolah kembali beroperasi untuk pelajar Dari Jakarta, Daneswara Angga Joswa Nanda AINews melaporkan Di masa PPKM level 3 di ibu kota, aktivitas olahraga di luar ruangan kembali dibuka Selengkapnya kami hadirkan usaha cerita tetap di AINews siang Terima kasih